Intro Penyakit mulut dan kuku PMK yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur membuat daerah lain waspada. Kota Kediri sendiri saat ini masih bebas dari PMK. Dari hasil pemeriksaan kesehatan di Pasar Hewan Muning di Kota Kediri, tidak ditemukan adanya hewan ternak yang terpapar. Kasih kesehatan masyarakat veteriner pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, Dr. Hewan Puciono mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya tanda-tanda penyakit PMK dan kondisi hewan sehat. Rencananya setiap pasar akan dilakukan pengawasan, selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan kejumlah peternak yang ada di Kota Kediri. Sebelumnya, para peternak dan rumah potong hewan juga telah diminta tetap waspada serta mengenali tanda-tanda PMK pada hewan ternak. Hari ini kita periksa, mulai pagi sampai habis, tadi sapinya, itu ternyata kita temukan kondisi hewannya sehat keadaan sehat. Artinya, tidak ada gejala dari mulut atau kukunya yang sakit. Kita masih melakukan pengawasan secara berkala, jadi nanti setiap pasaran kita akan datang ke sini untuk pemantauan. Untuk penjagaan pihaknya melakukan koordinasi dan edukasi ke masyarakat, agar masyarakat mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan PMK itu bagaimana. Jika ada tanda-tanda hewan ternak mengalami sakit PMK, maka harus segera melapor agar bisa cepat untuk melakukan penanganan. Dari Kediri, Penny Kurniawan melaporkan.